Ternyata ekspor sawit bikin banjir duit, padahal baru sebulan dibuka. Kok harga TBS masih belum naik? Kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak sawit mentah CPU dan produk turunannya berbuah manis. Penerimaan bea keluar atau BK dari komoditas tersebut terbang lebih dari 800% pada Juni tahun ini. Tribun Bengkulu.com mengutip artikel yang diterbitkan CNBCIndonesia.com dengan judul Jokowi Buka Ekspor Sawit, Indonesia Banjir Duit Dalam artikel itu disebutkan sebagai catatan pemerintah Presiden Jokowi Dodo sempat melarang ekspor CPU dan produk turunannya selama periode 28 April hingga 22 Mei 2022. Larangan ekspor tersebut langsung memangkas penerimaan BK pada Mei lalu. Pada pertengahan Juni, pemerintah bahkan mengeluarkan program Plushed Out atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya. Kebijakan tersebut berlaku dari 14 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022. Dua kebijakan tersebut langsung berdampak terhadap penerimaan bea keluar atau BK Juni tahun ini. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan BK pada Juni 2022 tercatat sebesar Rp7,26 triliun atau melonjak 443,6% dibandingkan Mei 2022 serta 149,7% dibanding Juni tahun 2021. Penerimaan BK pada Juni adalah yang tertinggi sepanjang tahun ini. Besaran penerimaan BK pada Juni juga dua kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata bulanan tahun ini yang sebesar Rp3,85 triliun. Lonjakan penerimaan BK pada Juni ditopang oleh komoditas CPO dan produk turunannya. Penerimaan BK dari kelompok CPO dan produk turunannya pada Juni 2022 menembus Rp6,7 triliun. Jumlah tersebut melesat 805,9% dibandingkan bulan Mei tahun 2022. Dilihat dari nominalnya penerimaan BK CPO dan produk turunannya ini meningkat Rp5,96 triliun. Namun meski ekspor sudah dibuka dan penerimaan bea keluar dari sawit meningkat, harga TBS di level petani masih juga murah. Tribun Bengkulu mencatat harga tandan buah segar TBS sawit hari ini di sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, terjun bebas hingga menyentuh Rp820 per kilogram. Penurunan harga TBS sawit ini akibat dari pemasaran CPO yang katanya belum menemui titik terang, sehingga PKS harus menumpuk CPO. Kalau kondisi saat ini, tangki CPO milik sejumlah PKS di Bengkulu Tengah relatif mengalami kepenuhan. Bahkan PT. Palma Mas sejati tutup hari ini akibat tangki CPO penuh. Ungkap Deni, salah satu supplier TBS sawit di Bengkulu Tengah. Penurunan harga TBS sawit di Bengkulu Tengah bervariasi dari sejumlah pabrik mulai dari Rp130 hingga Rp150 tiap kilogramnya. Penurunan harga TBS sawit di Bengkulu Tengah.